Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel resep Bunda Yustin Di video kali ini Saya mau bikin kepiting saus tiram pedas Nah buat teman-teman yang penasaran Gimana resep dan cara membuatnya Simak terus videonya ya Langkah pertama Didihkan air Masukkan setengah kilogram kepiting Yang sudah dicuci bersih Tambahkan jahe geprek Biar kepitingnya tidak bau amis Nah ini diratakan ya Sampai kepitingnya itu terendam dengan air Jangan lupa ditutup ya teman-teman Kemudian dimasak selama 5 menit Kalau sudah 5 menit Matikan api kompor Kemudian angkat Kepitingnya ditiriskan terlebih dahulu ya Disini sudah saya siapkan bumbu halus Ada 4 siung bawang putih 8 siung bawang merah Dan 7 cabai merah keriting Kemudian ini di blender ya Tambahkan sedikit minyak Biar lebih mudah saat di blender Nah ini bumbunya sudah siap untuk di blender Oke teman-teman Ini bumbu halusnya sudah jadi Selanjutnya Panaskan sedikit minyak goreng Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan Kalau bumbunya sudah mati Masukkan 3 lembar daun salam 1 batang serai 3 cm jahe 2 cm lengkuas Kemudian ini dimasak Sampai daun salamnya layu ya Tambahkan air secukupnya Sesuai selera ya teman-teman Mau kental atau mau encer Kuahnya Ini yang saya masukkan Air biasa ya teman-teman Untuk ngebersihin blender Dari bumbu halusnya tadi Kalau kuahnya sudah mendidih Masukkan kepiting yang sudah direbus tadi ya Tambahkan 3 sendok makan Saus tomat Kalau mau lebih pedas Bisa diganti dengan Saus sambal 5 sendok makan Saus tiram Tambahkan 15 cabai rawit Atau sesuai selera Diaduk-aduk sebentar Sampai bumbunya itu Tercampur merata Nah buat teman-teman yang penasaran Pengen nyobain Resep lengkapnya Sudah saya tulis di description box ya Bisa di screenshot Tambahkan setengah sendok teh Lada bubuk Saya pakai merek ladaku ya Untuk gula, garam, dan kaldunya Sesuai selera ya Disini saya tidak pakai garam lagi Karena kaldunya sudah terasa asin Dan sausnya tadi Sudah ada rasa asinnya ya teman-teman Jadi sesuaikan sama selera masing-masing saja Sesekali boleh diaduk ya Biar bumbunya tercampur merata Untuk memasak kepiting ini Jangan terlalu lama Nanti dagingnya bisa keras ya teman-teman Masak selama kurang lebih 10 menit aja Karena tadi sudah direbus Selama 5 menit Kalau sudah mateng Matikan kompor Kemudian angkat Nah ini dia teman-teman Kepiting saus tiram pedasnya Sudah jadi Ini rasanya enak banget Mantep banget Apalagi dimakan dengan nasi yang masih hangat Oke teman-teman Kalau gitu Sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya